selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kita akan menanggalkan untuk menanggalkan untuk menanggalkan yang terbaik yang terbaik di Indonesia itu saja Ini akan menjadi sukar tapi kita tidak ada apa-apa kita harus menanggalkan futbol kita mencoba untuk menanggalkan untuk menanggalkan dan menanggalkan Jadi setelah bertanggalkan melawan dewa kita masih tetap di Bandung berarti mungkin sekitar sudah satu minggu dan ke depan kita akan menghadapi tim terbaik di BIDAR dan bahkan hanya menjadi pertandingan yang ketat besok dan sulit tapi kita datang disini kita nanti dulu tidak ada berubah disini dan kita akan coba untuk mengeluarkan yang terbaik membuat pertandingan yang terbaik untuk pertandingan besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam untuk pertandingan besok tentu ini adalah tantangan yang luar biasa luar biasa kita bertemu dengan Persif tim bagus dengan materi pemain yang bagus pertandingan besok akan jadi pertandingan yang sulit tapi Persif bukan tim yang tidak bisa ditalahkan karena di Indonesia tidak ada tim yang superior jadi kita tetap optimis ini adalah Persif yang baik yang lebih baik yang lebih baik dari SES ini adalah sebenarnya ini adalah sebenarnya kita harus bertanggung kita harus mencari kita harus mencari untuk mencari 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 ini akan menjadi mencari tetapi kita harus mencari untuk mencari ini ini jadi 5 pertandingan terakhir mengindikasikan bahwa Persif adalah tim yang baik di 5 pertandingan tersebut jadi untuk pertandingan besok kita harus coba untuk melakukan yang terbaik untuk memutus trend negatif yang kita punya jadi untuk pertandingan besok kita coba motivasi kita adalah coba untuk memutus catatan negatif itu tetapi kita mempunyai dua permainan yang tidak terbaik untuk mencari dan juga Zalano yang tidak bisa bermain karena pertandingan pertandingan terakhir 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 5 pertandingan terakhir 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 tetapi tanya tetapi satu terakhir tetapi tidak se tornur semakin terakhir Kita perlu bekerja lebih banyak tentang ini, tapi untuk saya, jika satu tim membuat kesempatan yang membuat kesempatan dan kesempatan, itu sudah sebuah kerja. Sekarang kita perlu membuat kesempatan yang bergerak. Yang pertama, terima kasih analisanya. Ini adalah kesempatan yang bagus sekali. Terima kasih. Yang kedua, ya memang benar kalau di sepak bola, kita harus menciptakan lebih banyak dari pada lawan. Dan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan kemarin, kita banyak menciptakan peluang, tapi kita tidak bisa mengkonversi itu jadi guru dan kita harus bekerja keras lagi. Tapi di sisi lain, bahwa ketika kita bisa meng-create atau menciptakan peluang, ada sesuatu yang bagus di situ. Jadi, ketika kita bisa mencoba, kita bisa mencoba, kita bisa mencoba, kita bisa mencoba, kita bisa mencoba. Kita harus mencoba, kita harus mencoba. Saya suka mencoba melihat yang paling baik, kita harus mencoba. Saya inginkan bahwa Dabit yang bisa mencoba, karena ini adalah yang sangat bagus untuk mencoba untuk mencoba. Tapi kita juga punya dua sangat penting yang penting. Jadi kalau coach memandang, pemain terbaik adalah pemain, sebelah pemain yang ada di lapangan. Jadi sebelah pemain persif yang besok ada di lapangan, pemain terbaik. Kalau kita berbicara tentang kekurangan, ada beberapa pemain kita yang cedera juga. Kita punya studiak gula yang baru berkawal pemain tercedera dan beberapa pemain kita juga mengalami hal yang sama. Pertanyaan saya, bagaimana? Pertanyaan saya, bagaimana kamu? Selamat malam. Halo. Semoga terbaik untuk memperbaiki SDS Bank 5-5 Jadi setelah pertanyaan melawan, dua kita masih tetap di Bandung Berarti mungkin sekitar sudah satu minggu Dan ke depan kita akan menghadapi tim terbaik di Tidak Dan bakal akan menjadi pertandingan yang ketat besok dan sulit Tapi kita datang di sini, kita nanti betul sedikit tidak ada buah di sini Dan kita akan coba untuk mengeluarkan yang terbaik Membuat pertandingan yang terbaik untuk pertandingan besok Selamat malam, untuk pertandingan besok Tentu ini adalah tantangan yang luar biasa buat tim kami Kita bertemu pengenangan bersih, tim bagus dengan materi pemain yang bagus Pertandingan besok akan jadi pertandingan yang sulit Tapi Oke, untuk besok saya ketemu lagi dengan Dimas Derajat Pernah satu tim di Persikaku Tentu saya sudah banyak mengenal dia Mengerti bagaimana permainannya Jadi saya coba untuk besok berusaha Tidak bisa terlalu berbeda dengan saya